Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saudara hari ini bangkit dan bercahayalah. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam Daily Devotion hari ini. Mari sama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya ulang sekali lagi Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menjadi tempat pemancungan. Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Nah Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di satu situasi yang begitu sulit hari-hari ini. Keadaan yang semakin tidak menentu, seringkali membuat banyak orang akhirnya kehilangan pengharapan, ketakutan yang luar biasa. Dan ketika ketakutan, ketidakpastian menguasai kehidupan kita, seringkali kita akhirnya kehilangan kekuatan dalam kehidupan. Dan ternyata firman Tuhan kasih tahu buat kita, kunci untuk kita bisa menghadapi semua situasi dan keadaan kita adalah bahwa kita harus tetap memiliki kekuatan. Dan kabar baiknya buat Saudara adalah kekuatan kehidupan kita tidak ditentukan dari apa yang ada di luar kita. Penampilan kita bisa menipu kita. Ada orang-orang yang kelihatan penampilannya kuat, hebat, tapi sebenarnya dia lemah. Kenapa lemah? Karena di dalamnya lemah. Berarti dari kebenaran firman Tuhan ini kita mengerti bahwa kekuatan kehidupan kita itu ada pada hati kita. Kalau hati kita kuat, hidup kita kuat, makanya Alkitab berkata jika engkau tawar hati pada masa kesesakan kecilah kekuatanmu. Dan Tuhan ingin membangun kekuatan kita dari dalam. Tuhan ingin menegukan dan menguatkan kita, mengokokkan kita dari dalam. Nah untuk apa Tuhan mengokokkan dan menguatkan hati kita? Supaya kita bisa menghadapi semua situasi yang sulit, itu yang pertama. Supaya kita bisa menghadapi semua keadaan-keadaan yang datang dari luar kita. Persoalan, masalah, pergumulan, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, Tuhan menegukan, Tuhan menguatkan dan mengokokkan hati kita. Adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bisa membawa kabar kesukaan. Kabar-kabar yang membangun manusia, orang-orang di sekitar kita. Ada orang-orang yang mungkin kehilangan pengharapan yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Nah Tuhan mau menegukan, menguatkan hati kita. Supaya kita juga bisa menegukan dan menguatkan mereka. Supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan dan menemukan jalan kebenaran. Seperti yang Paulus katakan, aku mengalami banyak sekali penderitaan. Dan Tuhan telah memberi penghiburan kepada Paulus di tengah-tengah penderitaannya. Supaya apa? Supaya kata Paulus, aku dapat menghibur orang-orang juga yang sedang ada dalam penderitaan. Berarti kalau Tuhan memberkati saudara, kalau Tuhan menolong saudara, Kalau Tuhan menguatkan saudara, kalau Tuhan menyertai saudara, Itu pasti bukan hanya supaya kita bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Tapi supaya saudara dan saya bisa jadi berkat buat orang lain. Supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk memberi penghiburan, Memberi kekuatan, memberi kesukaan kepada orang-orang yang lain. Yang sedang terpuruk mungkin, yang sedang menderita. Yang sedang mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka. Supaya kemudian mereka bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya jangan jadi lemah. Jangan jadi tawar hati. Sebab ketika hatimu kuat, hidupmu pasti kuat. Ketika hatimu lemah, hidupmu lemah. Ketika hatimu lemah, hidupmu lemah. Dan ketika hidupmu lemah, engkau tidak punya berita yang kamu bisa sampaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sebaliknya, waktu hati kita kuat, hidup kita kuat. Waktu hidup kita kuat, kita punya kekuatan dari dalam. Untuk kita menjadi pembawa kabar baik, pembawa sukacita, pembawa penghiburan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan di sekitar kita. Dan Tuhan mau kita mengerjakan itu. Dan percayalah, Tuhan mau memberi kekuatan yang luar biasa buat kehidupan kita. Karena Tuhan mau memakai kita untuk memberkati banyak orang dalam kehidupan ini. Selamat menjadi alat Tuhan. Dan selamat membangun kekuatan dari dalam saudara. Supaya saudara menjadi saksi Tuhan yang efektif buat orang lain di sekitar saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan menegukan, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan kami. Supaya kami tetap tegak berdiri. Supaya kami punya kekuatan dari dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mampu menghadapi dan mengatasi semua situasi kami. Dan bukan hanya itu. Tuhan memberi kekuatan buat hidup kami. Supaya kami kemudian mampu memberi kekuatan kepada orang-orang lain. Yang sedang hidup dalam banyak pergubulan dan persoalan. Tuhan menghibur kami. Supaya kami menghibur orang-orang yang sedang menderita. Tuhan mengokokkan kami. Supaya kami juga bisa datang kepada orang-orang lain. Yang sedang terpuruk. Yang sedang rapuh. Karena situasi dan keadaan. Untuk kemudian membawa mereka kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Tuhan memakai hidup kami semua. Kuatkan, tegukan hati umatmu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Selamat memiliki kekuatan yang muncul dari dalam saudara. Karena Tuhan ada dalam saudara. God bless you, Tuhan berkati saudara.